Halo warga digital terima kasih sudah bertamu di channel ini nah kali ini saya akan meremake video yang dua tahun yang lalu sudah pernah saya buat nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara untuk mengatasi Windows 10 atau Windows 11 yang mengalami lemot atau lambat sering not responding dan lain sebagainya Nah untuk itu langsung saja ke caranya pertama silahkan kalian klik kanan logo star kemudian kalian pilih run nah disini silahkan kalian tulis saja temp temp kemudian kalian klik Oke nah jika sudah menuju seperti ini silahkan kalian klik CTRL a pada keyboard kemudian kalian pilih delete pada keyboard jika muncul seperti ini kalian pilih continue jika sudah muncul seperti ini kalian centang dan pilih skip setelah itu kalian close aja langkah kedua silahkan kalian klik kanan logo start lagi kemudian kalian pilih run nah disini silahkan kalian tulis saja persen tempersen kemudian kalian pilih oke nah jika sudah silahkan kalian klik CTRL a pada keyboard kemudian kalian pilih delete pada keyboard setelah itu jika muncul seperti ini kalian pilih continue jika muncul seperti ini kalian centang dan pilih skip setelah itu kalian close aja dan lanjut ke langkah ketiga langkah ketiga silahkan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih run setelah itu kalian tulis saja prefetch kemudian kalian klik oke nah jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian klik CTRL a kemudian kalian pilih delete jika muncul seperti ini silahkan kalian centang tersatu kalian pilih skip ya sudah silahkan kalian close aja dan lanjut ke langkah keempat langkah keempat silahkan kalian buka Windows Explorer atau File Explorer setelah itu kalian pilih local disk atau Windows C kemudian kita pilih Windows nah disini silahkan kalian cari yang namanya software distribution ini adalah software distribution kita klik dua kali kemudian kita pilih download setelah itu silahkan kalian klik CTRL dan a setelah itu kalian pilih delete jika muncul seperti ini silahkan kalian pilih continue kemudian kita close aja dan lanjut ke langkah kelima langkah kelima silahkan kalian klik kanan recycle bin kemudian kalian pilih empty recycle bin kemudian kalian pilih yes jika muncul seperti ini silahkan kalian pilih continue nah setelah itu kita kita lanjut ke langkah ke-6 langkah ke-6 silahkan kalian buka file Explorer lagi kemudian kita klik kanan local disk C waktu kita pilih properties nah kemudian silahkan kalian pilih disk cleanup nah disini silahkan kalian pilih cleanup system file dan tunggu hingga proses scanning selesai jika sudah muncul seperti ini silahkan kalian centang semuanya kecuali folder download jadi folder download usahakan tidak tercentang ya nah jika sudah muncul seperti ini kita pilih Oke dan klik delete file dan tunggu hingga proses delete atau cleaning selesai biasanya waktu dari setiap device itu beda-beda ada yang lama banget ada yang bentar doang atau ada yang sedang jadi kalian tidak usah panik kalau semisal proses cleaning ini agak lama jadi kalian tidak usah panik nah kemudian kita lanjut ke langkah ke-7 langkah ke-7 silahkan kalian klik kanan local disk C kemudian kita pilih properties disclaimer terlebih dahulu cara ini bisa digunakan untuk pengguna HDD jadi untuk pengguna SSD kalian bisa skip ke langkah ke-8 untuk pengguna HDD silahkan kalian ikuti langkah ini step selanjutnya silahkan kalian pilih tools kemudian kalian pilih optimize nah jika muncul seperti ini kita klik Windows kemudian kita pilih optimize dan kita optimize semuanya ya Hai dan tunggu hingga proses optimasi selesai nah jika sudah silahkan kalian close aja pilih Oke terus kita lanjut ke langkah 8 langkah 8 silahkan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih run jika muncul seperti ini silahkan kalian tulis aja msconfig jika sudah silahkan kalian pilih Oke dan kemudian silahkan kalian pilih menu service nah disini silahkan kalian matikan seluruh aplikasi eksternal yang sebelumnya pernah kalian install tapi aplikasi-aplikasi internal misalkan seperti Microsoft atau HP atau AMD atau Nvidia atau grafik dan aplikasi-aplikasi yang dianggap itu aplikasi internal atau bawaan laptopnya itu jangan sampai kalian hapus centangnya jadi untuk menghapus centang tinggal seperti ini aja nah di klik saja sini nanti akan terhapus nah jika sudah silahkan kalian pilih apply dan lanjut ke langkah 9 langkah 9 silahkan kalian pilih startup dan kalian pilih Open Tax Manager nah di Open Tax Manager ini silahkan kalian matikan aplikasi atau mendisable aplikasi yang kalian anggap itu sangat mengganggu nah misalkan disini aplikasi yang saya anggap mengganggu adalah aplikasi SmartDub silahkan kalian klik kanan kemudian kalian pilih disable jadi silahkan kalian disable aplikasi-aplikasi yang kalian anggap mengganggu jika sudah silahkan kalian close saja dan pilih OK setelah itu kalian close saja file explore nya dan lanjut ke langkah 10 langkah 10 silahkan kalian klik kanan logo start kemudian kalian pilih komputer manajemen nah disini silahkan kalian kalian pilih event viewer pilih panahnya saja klik panahnya kemudian silahkan kalian pilih Windows lock kalian klik saja panahnya nah disini ada beberapa menu ada aplikasi security setup system dan ini forward event nah disini silahkan kalian klik pada bagian application nah kemudian silahkan kalian pilih clear lock nah jika muncul seperti ini kalian pilih clear kemudian kalian pilih security silahkan kalian pilih clear lock setelah itu kalian pilih clear kemudian silahkan kalian pilih setup kemudian kalian pilih clear lock setelah itu jika muncul seperti ini kalian pilih clear setelah itu kalian pilih system silahkan kalian pilih clear lock lagi kemudian kalian pilih clear kemudian pada menu forward event silahkan klik setelah itu kalian pilih clear lock setelah itu kalian pilih clear kemudian kalian close nah setelah itu silakan lanjut ke langkah berikutnya langkah berikutnya silakan kalian pergi ke kontrol panel caranya gimana silakan kalian pilih menu search terus kalian pilih kontrol panel kalian tulis aja disini kontrol panel nah jika sudah kalian klik saja kontrol panel kemudian ubah Vubanya menjadi kategori nah disini silakan kalian pilih uninstall a program nah disini silakan kalian uninstall program-program yang kalian anggap tidak penting atau sangat mengganggu kalian atau jarang kalian gunakan silakan kalian uninstall saja aplikasi-aplikasi yang kalian tidak anggap penting untuk meng-uninstallnya gimana caranya silakan kalian klik kanan aplikasi kemudian kalian pilih uninstall jika muncul perisian kalian pilih yes nah jika untuk seperti ini silakan kalian pilih rentri kemudian kalian pilih uninstall dan tunggu hingga proses uninstall selesai nah jika sudah selesai silakan kalian close aja dan rasakan perbedaannya Kak saya sudah mengikuti semua langkah tadi tapi laptop saya masih lemot nah solusi saya silakan kalian ubah hardisk kalian menjadi SSD tapi kalau semisal kalian sudah menggunakan SSD tapi masih masih lemot kemungkinan besar ada kerusakan di SSD nya coba kalian cek kesehatan SSD melalui link yang ada di kolom deskripsi nah terus kalau kalian pengguna HDD terus kalian bingung mending tambah RAM dulu atau ganti SSD kalau menurut saya kalian ganti SSD terlebih dahulu karena performa dari SSD jauh lebih bisa dirasakan dibanding kalian hanya menambah RAM saja nah seperti itu aja nah jika kalian terbantu itu mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan mengembang dan kalian akan terus terbantu tanpa ribu dengan video-video selanjutnya nah jika kalian itu masih menemukan kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih selamat menikmati